Part 8 Dari Perebutan Kekuasaan Hingga Balas Dendam Pemuda Oke, seluruh pembicaraan tentang teleologi dan semacamnya ini hanya teori yang menyesatkan, dan trauma jelas-jelas ada, dan manusia tidak bisa lepas dari masa lalunya. Tentunya, kau menyadarinya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu dengan mesin waktu. Selama masa lalu tetap ada sebagai masa lalu, kita hidup dalam konteks masa lalu. Dan kalau seseorang hendak memperlakukan masa lalunya sebagai sesuatu yang tidak ada, itu sama saja dengan meniadakan seluruh kehidupan yang sudah dijalaninya. Apakah kau menyarankan aku memilih hidup yang begitu tidak bertanggung jawab? Filsuf Memang benar, manusia tidak bisa menggunakan mesin waktu atau memutar kembali jarum waktu. Tapi bagaimana seseorang memaknai peristiwa di masa lalunya? Inilah tugas yang diberikan pada dirimu yang sekarang. Pemuda Baiklah, jadi ayo bicara saat ini. Terakhir kali kau bilang manusia menciptakan emosi amarah, bukan? Dan bahwa itulah pendirian dari sudut teleologi. Aku masih tidak bisa menerima pernyataan itu. Contohnya, bagaimana kau bisa menjelaskan contoh-contoh kemarahan terhadap masyarakat? Atau terhadap pemerintah? Apakah kau akan berkata bahwa itu semua emosi yang diciptakan untuk menekankan pendapat seseorang? Filsuf Tentu saja, ada masa-masa ketika aku dibuat berang oleh masalah-masalah sosial. Tapi aku akan berkata bahwa ketimbang luapan emosi yang tiba-tiba, itu lebih menyerupai emosi yang didasarkan pada logika. Ada perbedaan antara kemarahan pribadi atau sentimen pribadi dan kemarahan yang muncul akibat kontradiksi dan ketidakadilan di masyarakat atau kemarahan yang diakibatkan oleh ketidakadilan. Kemarahan pribadi akan segera meredah. Kemarahan yang diakibatkan oleh ketidakadilan di sisi lain bertahan dalam waktu lama. Amarah sebagai ekspresi sentimen pribadi hanyalah alat untuk membuat orang lain tunduk padamu. Pemuda Kau berkata amarah karena sentimen pribadi dan amarah yang timbul karena ketidakadilan itu berbeda. Filsuf Itu dua hal yang sama sekali berbeda. Karena amarah yang timbul karena ketidakadilan melampaui kepentingan diri sendiri. Pemuda Kalau begitu, aku ingin bertanya tentang sentimen pribadi. Tentunya kau sekali waktu pernah marah, bukan? Misalnya, kalau seseorang melontarkan makian kepadamu tanpa alasan khusus. Filsuf Tidak, aku tidak marah. Pemuda Ayolah, jujurlah padaku. Filsuf Pemuda Upaya perebutan kekuasaan? Filsuf Misalnya, seorang anak akan mengusik orang dewasa dengan berbagai kejahilan dan kelakuan buruknya. Dalam banyak kasus, ini dilakukan dengan tujuan mencari perhatian, dan akan berhenti tepat sebelum orang dewasa tersebut menjadi benar-benar marah. Akan tetapi, kalau anak itu tidak berhenti sebelum orang dewasa tersebut menjadi benar-benar marah, tujuannya sebenarnya adalah untuk bertengkar. Pemuda Kenapa anak itu ingin bertengkar? Filsuf Dia ingin menang. Dia ingin membuktikan kekuatannya dengan menang. Pemuda Aku belum bisa menangkapnya. Bisakah kau memberiku beberapa contoh konkret? Filsuf Katakanlah, kau dan temanmu sedang membicarakan situasi politik saat ini. Tak lama kemudian, percakapan tersebut berubah menjadi perdebatan panas, dan tidak ada satupun yang mau menerima perbedaan pendapat sehingga akhirnya ini sampai ke titik dia mulai menyerang pribadimu, bahwa kau tolol. Dan karena orang-orang seperti dirimulah, negeri ini tidak bisa berubah. Hal-hal semacam itu. Pemuda Tapi kalau ada yang bicara seperti itu padaku, aku tidak bisa diam saja. Filsuf Dalam hal ini, apa tujuan lawan bicaramu? Apakah dia hanya ingin mendiskusikan politik? Tidak bukan. Pada dasarnya, dia mendapati dirimu menjengkelkan, lalu ingin mengkritik dan memprovokasimu, serta membuatmu tunduk lewat upaya perebutan kekuasaan. Kalau kau menjadi marah di titik ini, saat yang ditunggu-tunggunya tiba, dan hubungan kalian mendadak akan berubah menjadi upaya perebutan kekuasaan. Tak peduli apapun bentuknya, kau tidak boleh terbawa oleh provokasi tersebut. Pemuda Pemuda Contohnya Filsuf Anak yang ditindas oleh orang tuanya akan berubah nakal. Dia akan berhenti sekolah. Dia akan mengiris pergelangan tangan atau melakukan tindakan yang lain untuk menyakiti dirinya sendiri. Dalam pandangan etiologis Freud, ini dianggap sebagai hubungan sebab dan akibat yang sederhana. Sang orang tua membesarkan anaknya dengan cara ini. Karena itulah anak mereka tumbuh menjadi seperti ini. Ini sama seperti menunjukkan bahwa suatu tanaman tidak disiram sehingga menjadi layu. Ia merupakan penapsiran yang jelas, mudah dipahami. Tapi pandangan teleologis Adler tidak menutup mata pada tujuan utama yang disembunyikan oleh anak itu. Artinya, tujuan untuk balas dendam pada orang tuanya. Kalau dia menjadi anak yang berandalan, berhenti sekolah, mengiris pergelangan tangan, atau melakukan hal-hal seperti itu, orang tuanya akan merasa susah. Mereka menjadi panik dan sangat mencebaskan sang anak. Anak itu berkelakuan buruk karena tahu hal-hal tersebut akan terjadi. Dengan begitu, tujuannya saat ini atau balas dendam pada orang tuanya bisa direalisasikan. Bukan karena dia terdorong oleh pencetus di masa lalu atau lingkungan rumahnya. Pemuda Dia berkelakuan buruk untuk membuat orang tuanya susah? Filsuf Itu benar. Mungkin ada banyak orang yang bingung melihat seorang anak mengiris pergelangan tangannya dan berpikir, kenapa dia mau melakukannya? Tapi coba pikirkan apa yang akan dirasakan orang-orang di sekitarnya. Orang tuanya, misalnya. Sebagai hasil dari tindakan mengiris pergelangan tangan. Kalau kau memikirkannya, tujuan di balik perilaku bermasalah tersebut akan terlihat dengan sendirinya. Pemuda Tujuannya adalah balas dendam. Filsuf Ya, dan begitu hubungan interpersonal di antara mereka sampai ke tahap balas dendam, hampir-hampir mustahil bagi kedua belah pihak untuk menemukan solusinya. Untuk mencegahnya ketika seseorang ditantang dalam upaya perebutan kekuasaan, dia tidak boleh membiarkan dirinya terbawa. Terima kasih telah menonton!